Dua warga Tanggerang Selatan diketahui terinfeksi cacar monyet. Mengantisipasi bertambahnya jumlah penderita, Rumah Sakit Umum Tanggerang Selatan sudah menyiapkan ruangan isolasi khusus guna mengantisipasi adanya lonjakan pasien. Alur perawatan yang dilakukan oleh tim medis rumah sakit pun tak jauh berbeda saat pandemi COVID-19 lalu. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Tanggerang Selatan, jika pihaknya akan berkoordinasi dengan Laboratorium Kesehatan yang berada di Jakarta dalam menangani pasien yang terinfeksi cacar monyet. Pihak rumah sakit juga menghimbau masyarakat selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Bila mana menemukan adanya gejala yang merupai cacar monyet, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Mirip dengan COVID-19, yang pertama akan kami periksa hal-hal yang sangat khas seperti nyeri tubuh, nyeri sendi, demam, kemudian ada lesi seperti cacar air, itu mudah menjadi faktor kecurigaan kami. Nah, adapun faktor kecurigaan kami itu, akan kami lakukan pemeriksaan lab yang akan kami kirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang ada di Jakarta. Bila hasilnya positif, akan kami lakukan perawatan isolasi. Seperti diketahui sebelumnya, satu warga Tangerang Selatan kini tengah menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di Jakarta, pacar terinfeksi cacar monyet. Sedangkan satu pasien lainnya kini masih menjalani perawatan serta isolasi mandiri di rumahnya dan keadaannya terus berangsum membaik dengan patawan intensif dari tim medis. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.